Seorang kakek bernama Kasmito di Demak, Jawa Tengah terancam 2 tahun penjara karena membacok pria yang diduga maling ikan. Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice ditolak jaksa penuntut umum karena penganian yang dilakukan terdakwa terbilang berat karena mengakibatkan pria terduga maling cacat seumur hidup. Peristiwa pembacokan terjadi saat kakek Kasmito memergoki korban yang endak maling ikan di kolam pemancingan. Kakek Kasmito lalu menyerangnya dengan senjata tajam. Sebelum korban sempat mengajak damai berupa ganti rugi biaya pengobatan namun kakek Kasmito menolaknya. Kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad untuk membicarakan persoalan ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suparji. Selamat malam, Mas Abrahab. Ya, Pak Suparji, amatan Anda mengenai kasus ini? Ya, saya melihat tuntutan 2 tahun ya pada Mbak Minto oleh JPU ini mengusik rasa keadilan publik gitu loh. karena terlalu positifistik gitu dengan melihat konteks bahwa Mbak Minto itu dianggap memenuhi unsur pasal 351 ayat 2 ke UHP. Ya, kita hargai pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh jaksa penguntut umum bahwa dalam pandangannya perbuatan Mbak Minto ini mengenai unsur pasal 351 ayat 2 ke UHP dan upaya restoratif justis tidak berhasil dilakukan karena tidak terjadi perdamaian bahwa yang bersangkutan tidak minta maaf dan kemudian apa yang dilakukan tergolong serius akibat hukumnya kepada korban. maka kemudian terjadilah sebuah tuntutan 2 tahun itu. Dalam konteks ini menurut saya, kalau ada konteks pembelaan diri, seharusnya tidak sampai pada tuntutan 2 tahun tadi itu. Karena apa yang dilakukan oleh Mbak Minto ini memenuhi unsur pasal 49 ke UHP yaitu pila paksa. Bahwa ada serangan dalam arti serangan ini tidak pada fisik tetapi termasuk pada materi, pada harta ya. Sehingga Mbak Minto ini adalah melakukan pembelaan diri. Seharusnya melihat konteks ini dijadikan pertimbangan untuk sebagai alasan pembenar kepada Mbak Minto untuk tidak ditunjuk sampai 2 tahun tadi itu terlepas dari akibat perbuatan hukum tadi itu. karena apa yang dilakukan adalah bagian dari pembelaan diri tadi itu. Pak Suparji, kalau disebutkan ada beberapa alasan yang memberatkan Mbak Minto, salah satunya adalah sempat menghilangkan barang bukti golok, kemudian juga kondisi korban yang cacat semur hidup. Bagaimana menjelaskan keadaan ini? Ya, itu bagian dari yang menjadi pertimbangan dari caksa penuntut umum. Tapi pada sisi yang lain, kan perlu juga dilihat alasan-alasan meringankan gitu loh. Misalnya, harus diketahui mengapa Mbak Minto melakukan itu gitu ya. Karena memang faktanya, dia dalam posisi membela diri tadi itu. Ada orang yang tanpa hak masuk ke pengarangannya dan kemudian membahayakan. Bagi dirinya, membahayakan bagi hartanya, maka dilakukan pembelaan diri. Mungkin saja, jaksa penuntut umum punya dalil bahwa seharusnya tidak sampai melakukan pembacokan, karena nanti misalnya cukup saja dengan hartik, dengan mengusir, dan lain sebagainya. Jadi kembali pada pertanyaan, bahwa menghilangkan barang bukti, dan lain sebagainya tadi itu, mestinya juga diimbangi dengan alasan yang meringankan. Dalam hal ini adalah kondisi Mbak Minto, termasuk juga usianya. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa yang bersangkutan sudah tua, dan juga berpikir juga tentang bagaimana kondisi lembaga pemasarakatan, lembaga tahanan, yang kapasitasnya kelebihan, dan sebagainya. Jadi seharusnya, dalam pandangan saya, dalam rangka menurutkan keadilan itu, tutupan tidak seberat itu. Apakah penolakan restoratif justice oleh jaksa penuntut umum dinilai tepat? Ya, restoratif justice itu kan bagian dari upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bagaimana keadilan itu direstur, bagaimana keadilan itu dipulihkan, yang berarti adalah melibatkan korban. Dalam hal ini, korban memaafkan. Maka, ketika korban tidak memaafkan, dan pelakunya juga tidak minta maaf, maka secara formalistik, memang restoratif justice menjadi tidak terpenuhi. Tetapi terlepas konsep penerapan restoratif justice tadi itu, seharusnya kan dalam rangka menunjukkan keadilan, tidak menuntut seberat itu. Karena, lagi-lagi, bahwa seandainya menggunakan kotor restoratif justice secara positif, secara persyaratan, formil maupun materiel, itu tidak terpenuhi. Tetapi, terlepas dari itu kan, mestinya jaksa juga bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain untuk tidak menuntut seberat itu. Karena apa? Bahwa yang bersangkutan tadi, sudah kita pahami sebagai pembelaan diri tadi itu, dan pada sisi yang lain, ini juga menjadi presiden buruk gitu. Karena apa? Di suatu saat nanti, ketika orang terancam, ada maling misalnya, ada pencuri itu, terus kemudian dibiarkan saja, terus kemudian, ketika akan melakukan pembelaan, khawatir masuk penjara, ini juga bisa berbahaya. Jadi, harus dipertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. dikhawatirkan, seandainya nanti, ada tindakan-tindakan melawan hukum, misalnya seorang pencuri, terus kemudian kita tidak perlu membela diri, karena kalau termasuk penjara, kan bisa berbahaya. Maka untuk itu, menurut saya, kita masih menunggu keadilan dari hakim. Apakah tuntutan-tuntutan akan dipenuhi, atau kemudian bisa meringankan atau kondisinya nanti. Terima kasih Pak Suparji Ahmad, Pak Rukumidana sudah berbincang bersama kami.